Intro Selamat pagi, salam sehat, jumpa kembali anak-anakku yang ibu banggakan Melalui pembelajaran kita hari ini yaitu PKLH bab 3 tentang hutan kota bagian C dan D Nah anak-anak kita lihat dulu kompetensi dasarnya yaitu 3.3 Memahami informasi tentang hutan kota di lingkungan sekitar yang disajikan dalam bentuk tulisan dan visual Tujuan pembelajarannya adalah dengan membaca teks peserta didik dapat menunjukkan manfaat hutan kota di lingkungan sekitar dengan percaya diri Dengan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menerapkan upaya pelestarian hutan kota dalam kehidupan sehari-hari dengan disiplin Nah sekarang kita masuk ke bagian C yaitu manfaat hutan kota Manfaat hutan kota yaitu 1. Hutan kota merupakan salah satu paru-paru kota 2. Hutan kota bermanfaat bagi makhluk hidup 3. Sebagai identitas kota 4. Sebagai wisata lingkungan hidup 5. Mengurangi polusi 6. Menjadikan udara sejuk, bebas polusi 6. Menyediakan cadangan air 7. Sebagai sarana edukasi Nah anak-anak mari kita berlatih dengan latihan Kita lihat ya nak ya bersama-sama Setelah membaca teks berilah tanda centang atau ceklis pada jawaban yang kamu anggap paling tepat Nomor 1. Manfaat Sebagai polusi udara Setuju atau tidak setuju Tanda ceklis tidak setuju Yang keempat Sebagai penyedia cadangan air Setuju atau tidak? Setuju Kita beri tanda ceklis lagi Nomor 5 Sebagai penghasil kebisingan Wah tentunya kalian pasti memilihnya tidak setuju ya Tanah bising ya nak ya 6. Tempat timbunan plastik Setuju atau tidak? Setuju Pilih tanda ceklis 7. Penyebab kebisingan kota Kita pilih yang mana? Ayo tanda ceklis lagi 8. Mengurangi polusi udara Pilih yang mana? 9. Sarana edukasi Pilih yang mana lagi? Tanda ceklis 10. Identitas kota Pasti setuju Ya oke Lanjut ya nak ya Yang bagian D Upaya pelestarian hutan kota Nah sekarang kita mau lihat Pelestarian hutan kota itu Tentang rebuisasi Apa itu rebuisasi? Rebuisasi adalah Salah satu upaya Penanaman pohon dan penghijauan Kembali kepada kawasan hutan Maupun lahan kosong Untuk mengembalikan fungsinya Kemudian sistem tebang pilih tanam Dalam menebang pohon Sebaiknya dengan cara Tebang pilih tanam Menebang pohon yang siap Untuk ditebang Selanjutnya diikuti Tindakan menanam kembali Sehingga kelestarian hutan Tetap terjaga Nah sekarang penerapan sanksi Pemerintah menegaskan Pemberian sanksi pidana Terhadap pelaku pelanggaran Agar ada efek jerak Nah sekarang anak-anak Dari pelajaran tadi C dan D Kita simpulkan Mari bersama-sama ya Hutan kota Hutan kota adalah hutan Atau sekelompok Pohon yang tumbuh Di dalam kota Atau Pinggiran kota Dua Hutan kota merupakan bagian dari Ruang terbuka hijau Dengan singkatan RTH Kemudian Kemudian Sebagai identitas kota Wisata Bagi pelanggar Nah anak-anak Pelajaran kita hari ini Tentang hutan kota Sudah selesai Mari Anak-anak simak Pelajaran tadi Semoga sukses selalu Dan jangan lupa Tugasnya dikerjakan Ya nak ya Terima kasih Sampai jumpa Dan salam sehat selalu